Jawabannya ada di selendang ini Ya, dia kenapa ngeliatin kesini terus? Maksudnya, ya sumpah ini aku gak ngerti banget sih Kakaknya, jangan disini lagi deh Aku, aku takutnya nanti malah komunikasi lagi Kita tarik aja, coba kakak lihat disana itu bener-bener ada Ada kayak kebon-kebon gitu disana Dan aku ngerasa energinya jauh lebih pekat Yaudah, kamu yang tuntun ya Tadi kamu liat dari mana? Cahaya itu tuntun Ayo, ayo, ayo Ayo, Kak Rudi Tapi, tapi sebentar, sebentar, Kak Rudi Kak Rudi, ini tuh sumpah aku masih belum ngerti banget Karena dari tadi tuh kita kayak dimanipulasi gitu Dibikin muter-muter di ruangan ini, di bangunan ini Dan gak dapet jawaban apa-apa Ini tuh maksudnya gimana sih? Aku sih, jujur aku gak nyaman komunikasi sama sosok nenek tadi Dan aku jauh lebih yakin Kalau ada jawaban mungkin di tempat terakhir tadi, Fasha Itu, itu Kak Rudi Keluar sana Dan mungkin disana kita baru ketemu jawabannya Aku juga gak ngerti kenapa kita diputer-puter Kak Rudi, aman? Neneknya dimana? Neneknya menghilang Udah gak apa-apa, Kak Kita coba kesana karena tadi aku ngeliat mata Aku liat seperti ada pantulan cahaya mata disitu Yaudah, yaudah, yuk Aku gak sati-hati Kak Rudi Sati-hati Kak Frisly Itu tadi disitu aku ngeliat kayak ada dua mata Tapi besar banget Yang aku yakin kalau memang itu bentuk makhluk Dia itu tidak seperti layaknya manusia, Fasha Maksudnya? Kayak Si Luman Si Luman? Iya Si Luman Apa, Kak Frisly? Ini, Fasha, kayak Aku yakin Ini ada Satu wilayah yang memang energinya itu pekat banget Dan menurutku Sosok ini memberitahu wilayahnya Itu memang ada di berada Berada di sekitar sini Karena memang dulunya aku liat ini juga Dulunya bekas rawa-rawa Terus Bisa diajak komunikasi gak sosok itu? Kak Rudi Kak Kak Rudi Eh, jangan-jangan Takutnya bahaya ada hewan atau apa Kita gak tau bahaya loh Gak bisa, gak bisa Iya, iya, jangan Kita-kita ngobrol disini aja Tapi gak tau kenapa Aku yakin banget, Kak Kalau energi yang paling gak enak, Fasha Di rumah ini Di tempat yang pernah menjadi pabrik Kain dan juga pembuatan roti itu Itu datangnya dari sosok nenek Eh, nenek Pak Pak, Fasha Pak Ini dia neneknya Taman, disini siap Aja, komunikasi baik-baik aja Kak Rudi Iya, Kak Soalnya ini bahaya tempatnya Frisli Pas ya Iya, Kak Rudi Sekarang saya udah tau Jawabannya Taman, taman, taman Oh, so, 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 so Ati-ati ini kaca Hati-ati Jadi Jadi si nenek ini, nenek yang mencari mata dan berjalan bungkuk sambil mencari-cari, dan juga si ronggeng, penari ronggeng yang cantik, yang lemah demulai itu. Akhirnya dia mau ngaku tadi, setelah saya kehabisan kesabaran, saya cengkram dia, saya paksa dia untuk mengatakan apa ini, jangan main-main, jangan buat kami muter-muter, dan akhirnya dia mengaku kalau mereka adalah, berdua itu adalah satu, satu sosok yang bertukar bentuk. Kadang-kadang ada seorang perempuan kayak nyelonggeng pakai bajunya itu kebaya hijau, suka mengganggu orang kalau lagi jalan tuh buang rambut putih. Berarti memang ada hubungannya dengan selendang yang tadi dikasih sama nenek juga? Iya, ini adalah simbolis ketika dia menari, dia menggunakan selendang. Dan itu memang berwarna kuning. Aku juga dapat gambaran itu, Fasya. Perempuan cantik, itu memakai seperti, aku nggak tahu, tapi pakaian kuno memang seperti penari gitu, dengan banyak kayak bunga-bunga gitu juga, Fasya. Memakai selendang kuning. Cuma, kalau tadi pas Karudi menarik sosok nenek untuk berkomunikasi, aku lihat sosok si Luman yang tadi juga sempat ada di, ini lihat ada pohon yang nggak ada daun sama sekali, Fasya. Iya. Pohon tengah-tengah ini, tadi ada si Luman seperti, aku nggak tahu bersisik, dan itu bener-bener kayak ular, tapi bedanya memiliki kaki-kaki gitu, Kak. Dan sosok-sosok pengganggu lainnya, Fasya, di tempat ini, yang aku lihat itu datangnya memang karena pembuatan dari rumah ini yang awalnya, aku nggak tahu ya, tapi aku dapat gambaran, seperti ada dukun yang ikut campur, Kak. Yang memberikan seperti tanah kuburan, ditaruh di kain, terus dicampur di pembuatan seperti semennya gitu. Jadi, ini rumah, percaya nggak percaya, di bangunan ini tercampur tanah kuburan yang mendatangkan banyak makhluk dari sekitar. Oh, jadi yang tadi maksudnya Nenek ketok-ketok lantai, ada pusaka, pengganggu, itu tuh itu. Sebenarnya bukan cuma sepusaka maksudnya, lantai itu maksudnya tanah, tanah kuburan. Oke, berarti emang sama persis seperti informasi yang aku dapat juga, Kak Rudy, Kak Frisley, yang dimana informasi yang aku dapat itu bilang kalau bangunan ini itu seperti diberi tanah kuburan. Cuma aku nggak ngerti ya penjelasannya seperti apa, karena aku orang awam juga, jadi aku tuh awalnya mikir ya, emang ini dulu ada kuburan, terus akhirnya dibikin bangun rumah seperti ini. Ternyata bukan seperti itu, melainkan ada tanah kuburan yang dicampur, disemen, dan dibangun menjadi rumah seperti ini. Betul. Dan ternyata itulah sumber atau penyebab banyaknya gangguan yang berasal dari tempat ini. Dan menurutku sih, karena kita udah dapet kain ini, ada baiknya kain ini akan kita bawa, nanti akan kita larung. Lebih baik seperti itu, biar nggak ada lagi gangguan di wilayah ini juga, Fasha. Semoga dengan maksud kita, tujuan kita baik datang ke sini, bisa lebih membuat si nenek atau makhluk yang manipulasi tadi itu jauh lebih aman. Dan mungkin terakhir, aku ada pesan juga buat kalian yang lagi nonton, untuk janganlah melakukan hal-hal seperti ini. Karena ini pertama hal sirik dan kita nggak pernah tahu gitu kan apa yang akan terjadi kalau kita melakukan hal-hal seperti ini. Tidak semuanya itu akan jadi hal yang baik ya, positif. Bisa sebaliknya, contohnya seperti ini. Iya. Oke, Kak Frisley, Kak Rudy. Mungkin kita lanjut ngobrol di tempat yang lebih nyaman kali ya. Yuk. Oke, berarti penelusuran kita pada malam hari ini sudah tuntas ya. Karena memang tadi selendangnya juga kan kata Kak Frisley dan Kak Rudy akan dilarung dan semoga dengan kita melakukan itu ke depannya, gangguan-gangguannya semakin berkurang ya. Dan jujur, setelah kejadian atau apa yang kita alami pada malam hari ini, aku makin penasaran lagi apa yang akan kita dapatkan di tempat-tempat selanjutnya yang akan kita telusuri. Oke, pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin yang mudut dekan hanya di GDV. Terima kasih.